Iya, iya, ini saya udah di luar. Gimana Mbak Nunung? Gimana Mbak Nunung? Saya ingin ke Hongkong lagi, calling visa, bisa gak mencariin saya majikan. Mbak Nunung tau gak kenapa kemarin gak tabel si SMS-nya sampai lama? Satu, aku baca SMS kamu. Halo, mem, saya Nunung, ex Taiwan dan Hongkong. Posisi saya sekarang di Indonesia dan saya mau proses ke Hongkong lagi, tapi yang butuh cepat dan yang gajinya 5 ribu. Jika ada majikan butuh, saya mau bisa kirim. Maksudnya adalah, kamu dari Indonesia minta gaji 5 ribu, gak salah sama Mbak? Iya, iya, kan udah saya baca juga. Kata Mbak, kan kalau dari Indonesia gak bisa ya. Harus yang di Hongkong yang bisa. Makanya aku kaget waktu aku baca SMS-mu. Cuman aku belum ada waktu ngobrol sama kamu. Kamu di Indo-Hongkong aja dulu gak pernah finish, sayang. Paham gak, Mbak Suto? Kamu di Hongkong kan belum pernah finish, kan? Iya, cuma 4 bulan dulu. Hala, cuma 4 bulan. Dan kamu, aku tidak tahu kamu, aku tidak kenal siapa kamu. Cuman dari kata-katamu seperti ini, bahwa kamu itu orangnya heidimena. Paham gak? Orangnya yang menuntut tinggi, tapi kamu sendiri tidak tahu siapa dan kualitas kamu. Kecuali kamu di Hongkong dulu 10 tahun finish kontrak, sayang. Kamu ngomong sama aku gaji 5 ribu. Kan gak wajar kamu dari Indonesia minta gaji 5 ribu itu pertanyaannya yang tidak wajar, sayang. Saya tidak marah. Saya tidak marah. Cuman saya ingin bilang sama-samean. Kamu belum kerja aja sudah minta gaji tinggi, gitu loh. Padahal kamu tahu kan gajinya berapa? Ya, 4 ribu lebih sih. Nah, ilah. Soalnya saya baca postingannya. Yang di Facebook itu. Bukan. Bukan, baca posting. Baca postingan yang harus tahu posisi dong, sayang. Yang di Hongkong 10 tahun aja gak mungkin minta gaji segitu. Di Hongkong loh. Lebih kan kalau dari Indonesia makanya aku kaget baca SMS pertama kali. Makanya, hah? Kayak gitu. Dan kamu aja belum pernah finish. Saya tidak bilang bahwa kamu tidak bagus. Cuman kan kita tidak tahu kualitasmu. Kamu di Hongkong belum pernah lulus loh. Bener gak sayang? Dan kamu mintanya cepat. Tidak ada yang cepat kecuali mie goreng. Bener gak mbak? Iya, iya, iya. Jadi jangan-jangan minta sesuatu yang cepat, sayang. Kamu, aku tahu kamu masih muda. Kamu baru umur 20 lebih. Tapi gak ada yang insan, sayang. Iya, iya. Nah, iya. Dan aku mau bantu kamu. Aku tuh takut. Ntar kamu sampai sini cepat terbang, cepat pulang Indonesia lagi. Kan aku yang dimarahin majikan. Bener gak, sayang? Bener. Bener. Nah, iya. Jadi, kamu gak ada sabarnya sama sekali. Eh, gak cocok, sayang. Iya, bener. Gak cocok, bener. Kamu gak cocok ada di Hongkong. Karena memang, dek Hongkong jurninya keras dan tidak semua orang bisa bertahan dek sini. Iya, bener. Kamu yakin? Kamu dulu aja 4 bulan mental? Iya. Bisa gak? Yakin bisa gak? Pasti. Pasti bisa. Aku akan mencoba, tapi tidak semua orang mau kamu loh, sayang. Karena kamu pernah gagal di Hongkong. Saya akan mencoba lagi. Saya akan mencoba lagi dan akan menanyakan PT ada gak? Tapi kalau kamu pilih-pilih, aku gak tau loh. Ada apa enggak ya? Paham gak maksudku, sayang? Iya, iya. Paham, bener. Yaudah, makasih ya, sayang. Iya, bener. Oke, bye-bye. Bye. Bye. Bye.